Kasadudung sudah benar-benar memperhatikan kerak-kerik mereka dan tidak akan takut personally dari TNI dan Polri akan turun memantau. Kang Dudung mengatakan gak usah takut dengan kelompok reuni 212, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma'at, sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Reuni 212 kembali akan digelar. Kita menunggu-nunggu dari kemarin statement Pakasadudung. Akan seperti apa menanggapi situasi seperti ini? Apalagi dengan kemudian dikaitkan adanya tersangka atau bahkan sudah ditangkap. Terlibat di dalam jaringan JI. Ini tentu kemudian akan sangat berkaitan. Karena membawa-bawa ulama, membawa-bawa umat Islam. Bukan kita menuduh bahwa reuni 212 memang akan disusupi oleh kelompok-kelompok itu. Bukan, tapi ada kemungkinan itu. Ada kemungkinan itu. Maka sebelum kemungkinan itu menjadi nyata, harus diantisipasi terlebih dahulu. Salah satu yang kita harapkan statement-nya itu adalah General Dudung. Yang sekarang sudah menjadi Kasadudung. Luar biasa. Beliau orang yang sangat tegas, keras. Kalau kepada orang yang melanggar aturan. Tidak peduli siapa orang tersebut. Tidak peduli kemudian komunitasnya dari mana. Tidak peduli kemudian umatnya berapa ratus ribu juta. Beliau akan berada di barisan paling depan untuk membentengi yang akan mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya hari ini, Kasadudung berstatement mengeluarkan sikap terhadap reuni 212 yang akan digelar biasanya tanggal 2 Desember. Yang kemudian opsi pertama di Monas ditolak katanya. Kemudian di Patung Kuda juga, tidak tahu nih kemudian jadinya di mana. Katanya di Patung Kuda juga kemudian ditolak. Tapi tidak tahu. Yang jelas reuni 212 akan dilakukan. Dan Kasadudung sudah mempersiapkan. Kemudian akan kolaborasi dengan pihak kepolisian. Untuk terjun ke lapangan TNI bersama Polri. Jika ada potensi kerusuhan, maka tidak akan ada toleransi di sana. Alhamdulillah. Nah sebelumnya mari kita nih baca beritanya ya. Karena jangan sampai apa yang saya katakan ini bisa dibilang hoax gak. Ini ada beritanya bro. Tadi ya, tadi katanya kayaknya terbitnya juga tadi di podcast dari Korbujar beliau diundang. Mari kita baca nih ya. Personel TNI Polri akan diturunkan jika reuni 212 tetap digelar pada Desember 2021. Aduh. Pokoknya semangat TNI dan Polri. Kepala Staf Angkatan Darat Kasad Jeneral TNI Dudung Abdurrahman memastikan jika selama ini TNI Polri selalu berkoraborasi dalam kegiatan di masyarakat. Turunlah pasti TNI dengan polisi. Polisi meminta bantuan dengan TNI. Kata Dudung dalam podcast Dedi. Mantan Pangdam Jaya ini mengatakan tidak harus takut dengan kelompok reuni 212. Kang Dudung mengatakan gak usah takut dengan kelompok reuni 212. Saudara gak usah takut. Tujuan TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan masyarakat. Sepakat. Kenapa kita harus takut dengan itu? Reuni 212 ujar dia. Sebelumnya, reuni 212 pada 2 Desember 2021 yang semula akan dilaksanakan di Monas dipindahkan ke Masjid Azikro, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Namun hingga kini Polri belum menerbitkan izin pelaksanaan acara tersebut. Lokasinya berpindah menjadi di Bogor, saudara. Karoh Pemnas, Divisi Humas Polri, Brigjen Polo, Rusdi, Hartono. Menuturkan Polri tak bisa sembarangan untuk menerbitkan izin keramaian. Menurutnya penerbitan izin harus meminta rekomendasi dari berbagai pihak. Apalagi saat ini tengah dalam suasana pandemi COVID-19. Cukup simpel beritanya, tetapi poinnya adalah Kasadudung sudah benar-benar memperhatikan kerik mereka. Dan tidak akan takut. Personally, dari TNI dan Polri akan turun memantau. Satu kali lagi, ketika orang berkerumun, potensi untuk rusuhnya itu sangat banyak, sangat besar. Karena orang kalau sudah bersatu, merasa dirinya itu paling mewah, paling kuat, paling segalanya. Kan gitu kan? Apalagi kemudian ini berkumpul berjuta-juta, kalau memang benar berjuta-juta ya. Apalagi satu kali lagi, ini tidak lama ada penangkapan tiga orang yang banyak orang mengatakan itu bukan Telolit, itu bukan orang Al-Hadikal. Masih banyak orang yang mengatakan itu, maka akan sangat banyak sekali kemungkinan jamaah-jamaahnya masih marah kepada negara. Masih marah kepada Densus 88. Karena ulama-nya diceduk oleh Densus 88. Kiai-nya diceduk oleh Densus 88. Dan satu kali lagi, ada kemungkinan mereka masuk, kemudian karena mengatasnamakan umat Islam juga, bergabung dengan umat Islam juga, kemudian meluapkan kemarahan di sana. Nah, kan jelas ada narasi pembubaran Densus 88. Ada narasi kemarahan juga, jihad. Entah dari mana dan dari siapa itu. Yang jelas, benih-benih kebencian kepada aparat negara, kepada negara, sudah kemudian mulai dihadirkan. Dan ini akan sangat berpotensi besar terjadi di lingkungan nanti kalau Reoni 212 benar-benar jadi, menghadirkan ratusan ribuan atau bahkan jutaan umat. Kecuali memang ketua panitianya, panitianya, bisa bertanggung jawab. Terhadap keamanan, benar-benar diperifikasi siapa saja yang masuk. Jangan sampai ada oknum. Ini kan bahayanya di sini. Siapa yang bisa mengontrol kemarahan orang kalau sudah kemudian berjuta-juta orang kumpul? Satu kali lagi, apalagi narasi-narasi kebencian sudah mulai dihadirkan setelah penangkapan yang tiga orang itu. Dan ini akan sangat besar sekali kemungkinan beledak. Dan ini bahaya. Chaos pada akhirnya. Kamtimas itu nggak jelas. keamanan ketertiban masyarakat. Dan satu kali lagi, Alhamdulillah, Kang Dudung, kita harapkan ketegasan beliau terhadap situasi dan kondisi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.